Hai anak band mania apa kabar semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu berada di samping orang-orang yang kalian sayang Berjumpa kembali di channel Lampu Merah TV channel yang akan membahas kisah sinetronan anak band dari episode sebelumnya sampai yang akan datang Namun sebelumnya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini Jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan info-info menarik terupdate dan terhangat dari channel ini Dilansir dari episode sebelumnya kita telah saksikan tanpa alasan yang jelas gilang secara belak-belakan Akan menjauhi cahaya Sontak cahaya pun tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Setelah kita semua tahu gilang menjauhi cahaya dengan alasan saat ini dia mengidap penyakit yang sangat serius Sehingga tidak mungkin bagi seorang gilang untuk selalu bersama cahaya dalam kondisi dirinya sedang sakit Namun kondisi gilang mengidap penyakit justru gilang menyembunyikan semuanya dari cahaya maupun teman-teman dejunas Namun yang menarik di episode selanjutnya Seandainya penyakit yang diderita gilang tak kunjung sembuh dan dokter memponis hidup gilang tak lama lagi Kemungkinan besar gilang pun akan meninggal Dan secara otomatis gilang pun bakar keluar dari sinetron anak Ben Bila mana semua itu terjadi bagaimanakah kelanjutan sinetron kesayangan kalian ini Sudah pasti ada sosok lain pengganti dari gilang Mungkinkah Fero Bramasta Aliando Sarip Atau mungkin Heito Sisar Namun semoga saja prediksian itu salah Semoga gilang akan baik-baik saja dan mudah-mudahan penyakit yang dideritanya akan segera sembuh Dan kembali memadukasi dengan cahaya Amin 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 Dan amin Dan itulah tadi seputar informasi mengenai sinetron kesayangan kalian Dan jangan lupa klik like, share, dan komen di kolom komentar Dan nantikan info-info menarik terupdate selanjutnya Hanya di Lampu Merah TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya